Kembali di seputar Aideus yang pemirsa sebuah kapal nelayan habis terbakar di tengah laut di perairan Selat Sunda. Diduga kapal terbakar akibat masalah pada mesin hingga menimbulkan api yang langsung membakar seluruh badan kapal. 10 orang penumpang termasuk nakoda selamat ditolong kapal nelayan yang melintas. Kapal nelayan ini terbakar di tengah laut di perairan Selat Sunda di sekitaran perairan Selatan Anyer, Serang, Banten. Kapal jenis fiber membawa 8 orang pemancing dan seorang nakoda dan satu kru ini terbakar saat dalam perjalanan pulang dari Pulau Sangiang. Kebakaran diduga dipicu dari kerusakan pada bagian mesin kapal. Sempat terjadi ledakan dari ruang mesin yang kemudian membuat percikan api dan langsung membesar membakar seluruh isi kapal. Seluruh penumpang termasuk kru danah koda kapal berhasil selamat dibantu satu kapal nelayan yang melintas di sekitar lokasi. Kondisinya dalam keadaan selamat dan dievakuasi ke Anyer menggunakan kapal nelayan 01 yang kebetulan pada saat itu KM nelayan sedang pulang melaut. Untuk sementara informasi dari nakoda KM Namira 01 penyebab terbakarnya kapal KM Namira terdengar suara ledakan dari kamar mesin. Kapal tersebut telah tenggelam. Kejadian ini kini ditangani kantor sah bandar dan otoritas pelabuhan atau KSOP Banten dan ditpolarit Polda Banten. Para penumpang dan kru serta nakoda kini diamankan ke mako Pol Airud Banten. Polisi masih mendalami peristiwa ini. Dari Celegon Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.